Yang pertama kita akan melihat secara prioritas ya, karena kita sudah lihat faktanya memang parah sekali. Nah ini kan kalau kita melihat kelas kita biarkan akan merugikan gagal panen untuk petani sawah. Nah ini sudah ada sekolahnya SPU, OPPBD, jadi kita akan melakukan penanganan darurat sementara. Nah untuk penanganan secara efektifnya nanti akan kita ukur lagi, tercaya dengan anggaran ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita konsertasi di awal, dengan penanganan awal, kita akan membantu masyarakat. Itu saja, terima kasih. Kehadiran penjabat Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM di Pekonboi Nyerupa Kecamatan Sukau, menjawab kelukesah masyarakat setempat, pasalnya kerusakan aliran irigasi penyalur 70 hektare persawahan, yang mengalami kerusakan akibat terjangan buyuran hujan, beberapa waktu lalu akan segera diperbaiki. Dalam kesempatan itu Amrah Bangsawan Juru Tulis Pekonboi Nyerupa Sembari berjalan menuju lokasi, dirinya menceritakan terhadap B.J. Bupati Lampung Barat, bahwa sebelumnya irigasi tersebut memang sudah mengalami kerusakan ringan, namun setelah diguyur hujan yang cukup deras beberapa waktu lalu sehingga mengalami kerusakan cukup parah. Sebelumnya irigasi ini memang sudah mengalami kerusakan ringan akibat buyuran hujan, namun sekitar satu bulan yang lalu kembali diguyur hujan yang cukup deras, sehingga mengakibatkan kerusakan seperti saat ini, tuturnya. Aparat Pekon tersebut berharap setelah kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Lampung Barat, itu kedepannya segera akan dilakukan penanganan perbaikan. Mengingat irigasi tersebut merupakan urat nadi 70 hektare saluran persawahan yang berada di Pekon Buai Nyerupa. Tentu saya mewakili masyarakat Pekon Buai Nyerupa berharap ke depannya ada perbaikan terhadap saluran irigasi ini, karena jika tidak segera diperbaiki terdapat 70 hektare persawahan ke depannya akan terancam tidak bisa bercocok tanam akibat mengalami kekeringan, bungkasnya. Terkait dengan kerusakan irigasi tersebut, B.J. Bupati Lampung Barat menyampaikan nantinya, akan dilakukan penanganan sementara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Nanti akan kita lakukan penanganan bersifat sementara terlebih dahulu, untuk pembangunan permanen ke depannya akan segera kita pelajari dan usulkan, kata dia, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Dikatanya, hal itu dilakukan guna mengantisipasi agar persawahan masyarakat Buai Nyerupa tidak mengalami kekeringan. Yang mesti kita pikirkan saat ini jangan sampai sawah-sawah masyarakat mengalami kekeringan, sehingga tidak dapat menanam padi, ujarnya. Ia berharap ke depannya dengan dilaksanakan perbaikan, kebutuhan air area persawahan di lokasi tersebut kembali normal, sehingga tidak berpengaruh dengan menurunnya hasil produksi padi. Mudah-mudahan bisa kembali normal, dan sawah masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan air agar sawahnya tidak mengering serta maksimalnya hasil produksi padi, tutupnya. Suharta Taweri Liputan Translife STV melaporkan Darbuai Nyerupa. Suharta Taweri Liputan Translife STV Suharta Taweri Liputan Translife STV Ini apa namanya, nanti akan kita upayakan penanganannya, yang pertama karena ini adalah kewenangan jalan provinsi, nanti akan kita komunikasikan dan kita koordinasikan dengan instansi terkait di tingkat provinsi, terkait dengan upaya lebih lanjut, kemudian mungkin nanti juga saya laporkan kepada pimpinan, untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar, mungkin ada penanganan darurat yang bisa kita lakukan dengan rehabilitasi drenase yang ada, utamanya kita adalah bukan saja menyelamatkan aset badan jalan provinsi ini, tetapi juga kita juga harus berpikir untuk menyelamatkan bangunan di sisi sebelah kirinya, yaitu masjid, yang ini adalah rumah ibadah untuk masyarakat di sekitar. Kemudian titik kedua, kami juga akan merencanakan melihat langsung bendungan, bendungan yang jebol, itu di bendungan asahan, mungkin nanti ada titiknya kurang lebih dari sini sekitar 200 meter, nah ini akan kita upayakan juga penanganannya dalam waktu segera, mudah-mudahan dengan penanganan-penanganan itu dampak yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi di Sukau ini, ini bisa memberikan manfaat besar kepada masyarakat dan mengurangi risiko bagi masyarakat sekitar. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!